Halo assalamualaikum buat pengguna HP Redmi Note 7 kali ini ada info baru lagi untuk update MIUI 10 Global Stable versi 10.3.9.0 itu sudah dirilis ya cuma untuk pengguna Redmi Note 7 yang saat ini berada di ROM Global khusus ROM Global ya kalau ROM Eropa atau ROM India enggak tahu yang ROM Global di versi 10.3.6.0 itu biasanya ada beberapa pengguna yang sudah mendapatkan notifikasi update ya sistem update ini ada beberapa yang sudah mendapatkan update ke 10.3.9 tapi ada beberapa yang belum mendapatkan update seperti saya ini belum ada update ya jadi seperti biasa untuk update MIUI itu biasanya bergilir ya enggak tahu negara mana dulu yang jelas suatu saat nanti yang belum mendapatkan notifikasi update pasti akan mendapatkan notifikasi update ke MIUI 10.3.9.0 jadi seperti biasa bagi yang belum mendapatkan notifikasi update tapi pengen buru-buru update untuk mencicipi fix bugnya perbaikan-perbaikannya silahkan di update secara manual ya bagi yang sudah mendapatkan notifikasi update langsung saja anda update lewat sini nanti tinggal di update saja kalau sudah mendapatkan notifikasi update biasanya ukuran update nya lebih kecil ya tapi kalau belum mendapatkan update terpaksa harus bukan terpaksa sih ya tapi kalau memang pengen langsung update bisa download full recovery ROM nya langsung nanti saya berikan link downloadnya untuk ROM nya untuk dilakukan manual update link download ROM nya ada di deskripsi video di bawah jadi yang belum mendapatkan pemberitaan update notifikasi update tapi mau update download ROM nya MIUI versi 10.3.9 ini ya ada di deskripsi video link nya kemudian taruh di internal atau di eksternal kemudian bisa manual update ini nanti untuk update ini enggak akan menghapus aplikasi enggak akan menghapus data di internal storage ya jadi enggak perlu di backup juga enggak papa langsung saja update klik settings terus support phone sistem update enggak ada update pilih tiga titik di kanan atas ini menutus update package nya atau pilih paket pembaruannya ini belum aja ya Anda aktifkan dulu tab 8-10 kali angka 10 ini oke sudah ada kemudian tab tiga titik di kanan atas ini baru pilih terus update package kemudian cari ROM yang sudah di download misalkan saya taruh di eksternal ini MIUI lavender pilih terus pilih oke oke jadi ini untuk update manual ini butuh koneksi internet oke ini ada warning nya update your device will reboot automatically update ke versi global 10.3.9.0 oke langsung saja reboot and update nanti akan melakukan update persennya akan jalan ditunggu saja sampai prosesnya selesai jadi sekedar info saja untuk yang sudah install TWRP di Redmi Note 7 sebaiknya pakai yang orange fox saja orange fox recovery yang terbaru itu sudah mendukung update otak setahu saya sudah mendukung update otak dan ini saya coba menggunakan orange fox untuk update otaknya dan bisa ini sedang melakukan update untuk yang belum install TWRP masih MI recovery masih bawaan itu enggak masalah mau di update enggak perlu khawatir oke setelah melakukan update ini akan restart ditunggu saja sampai masuk ke MIUI nya biasanya enggak perlu setting setting lagi karena update ini cuma update minor enggak menghapus data di internal oke sudah masuk ke ROMUI nya sudah berhasil atiknya enggak menghapus aplikasi enggak menghapus data di internal cek lagi di settings about phone nya ya sudah di ROMUI global 10.3.9.0 oke sukses ya ini kita cek saja change lock nya di sistem update ini terus tab di tiga titik kemudian watch new nya ini ada berapa perbaikan ya fix bug ada optimisasi juga lock screen pocket model terus update Android security patch ke Agustus yang juga akan meningkatkan keamanan terus untuk app lock nya ada tambahan untuk Google kontak ya Google kontak bisa di setting app lock kemudian lock screen dan status bar ada fix bug nya dan game speed booster juga sudah di fix bug oke perubahannya cuma seperti ini saja enggak ada yang fitur-fitur barunya cuma app lock nya ini di Google kontak yang lain enggak ada penambahan fitur masih sama seperti yang versi 10.3.6 oke mungkin cukup sekian dulu ini cuma info saja bahwa untuk pengguna Redmi Note 7 yang berada di ROM global stable yang khususnya 10.3.6 itu sudah ada update lagi ke 10.3.9 silahkan di update kalau mau update kalau nggak mau update ya enggak usah di update saja yang pengen buru-buru update silahkan download full recovery ROM nya yang mau nunggu ada notifikasi update silahkan ditunggu saja untuk masalah review atau mungkin baterainya sepertinya random sih ya ada yang setelah update itu baterai boros ada juga yang setelah update malah baterainya awet kurang tahu juga itu sepertinya random tergantung penggunanya juga sih ya oke sekian dulu info dari saya mudah-mudahan bermanfaat silahkan di like kalau memang bermanfaat share ke teman-teman kalian juga yang belum subscribe channel jikit berhasil silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya biar kalian akan mendapatkan notifikasi update manakala channel ini mengupload video baru sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati